Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah Pemirsa ratusan lansia memadati stadion utama ke Bondalem Kendal Untuk mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis Vaksinasi masal ini dilakukan untuk mempercepat target vaksin Bagi lansia yang masih rendah di Kabupaten Kendal Pemkap Kendal melakukan percepatan vaksinasi Dengan sistem pendaftaran secara daring bagi warga usia pralansia Atau warga yang berusia minima 50 tahun Vaksinasi tersebut digelar di stadion ke Bondalem Kendal Lansia datang secara bergantian sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan Melalui pesan di telepon masing-masing Langkah ini dilakukan untuk menghindari kerumunan Pasalnya vaksinasi masal ini diikuti 415 orang Yang lolos seleksi Dinas Kesehatan Kendal Salah satu lansia asal Poncarjo Gemuh mengaku sangat senang Bisa lolos dan mendapatkan vaksin COVID-19 Saya mengikuti secara online Karena juga ini dapat dari grup Kalau tidak ada grup mungkin tidak bisa hadir pada pagi hari ini Jadi daftar dulu Pak ya? Kemarin daftar dulu online ya? Iya, iya Terus dapat panggilan? Dapat panggilan langsung Alhamdulillah ini penyambutan dari pertama Juga sangat bagus Harapannya masalah di vaksin ini gimana Pak? Ya insya Allah untuk yang teman-teman dan yang lainnya Mungkin tidak ada program kedepannya ini saya lihat bagus Sangat bagus untuk masyarakat Maksudnya Kabupaten Kendal Sementara itu Sekretaris Daerah Kendal Muhammad Toha mengatakan Saat ini baru sebanyak 30% warga lansia di Kabupaten Kendal Tercatat sudah melakukan vaksinasi Upaya percepatan kekebalan kelompok ini dilakukan dengan cara Membuka pendaftaran vaksinasi secara daring Yang bertujuan memudahkan warga pralansia dalam mengikuti vaksin COVID-19 Sedangkan untuk vaksinasi masal kali ini jumlah pendaftar mencapai 500 orang lebih Dan 415 warga yang memenuhi syarat untuk melakukan vaksinasi Kedepan pemerintah daerah akan terus melakukan percepatan vaksin bagi lansia Yang masih rendah di Kabupaten Kendal Jadi kita kemarin sudah melendatari Jadi untuk yang disini ini sebetulnya umum Seluruh Kabupaten Kendal Karena maksudnya kita adalah untuk mempercepat Karena kita masih lambat Ini harapannya dengan kita adakan masal ini Kita bisa serempak hari ini Dengan jumlah kurang lebih 415 Jadi sekitar 500-an kemarin yang datar Beberapa sudah kita evaluasi secara administratif Itu yang lolos adalah 415 Pemkap Kendal berencana membuka kembali sentra vaksin masal Di Stadion Kebondalem Kendal pada gelombang kedua Vaksinasi kedua bagi warga berusia lansia ke atas Digelar pada 17 Juli 2021 mendatang Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan